Di penghujung bulan yang penuh rahmat, begitu penuh hati akan syukur yang tertambat setelah satu bulan berpuasa. Dengan setiap sujud dan baik doa yang diminta, ini datanglah kemenangan yang sesungguhnya. Waktunya membersihkan hati dari amarah, mari membuka hati seluas-luasnya untuk segala maaf bagi orang-orang di sekitar kita. Menuju Dulfitri yang bertabur kebahagiaan, sejatinya kita telah merengguk banyak pelajaran. Pelajaran yang diperoleh dengan kesabaran, kerendahan hati, dan melawan hawa nafsu duniawi. Belajar pengendalian diri, serta menebalkan ibadah dengan takun dan penuh keikhlasan. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita insan manusia tetap menjaga iman dan takwa kepada Allah s.w.t. Sembari juga menjaga habluminan nasi yang baik dengan orang di sekitar kita. Membiasakan perilaku baik dan memelihara ukuah di manapun kita berada. Menjunjung tinggi akhlakul karima dalam bertindak dengan siapapun di depan kita. Bulan Ramadan telah datang dan membawa banyak pelajaran sebagai bekal untuk bulan-bulan ke depan. Bekal untuk menjalani kehidupan dengan terus mengharapkan ridonya. Kini, setelah sebulan penubah puasa, bulan Ramadan akan berlalu bersama kebijaksanaannya. Semoga setiap amal ibadah dapat diterima dan dapat diberi kesempatan bertemu Ramadan selanjutnya. Tetap berdoa diiringi rasa husnuzon semoga diberikan umur untuk bertemu bulan Ramadan kembali. Kini waktunya kita menyambut satu sama lain dengan tangan terbuka, menguatkan ikatan, persaudaraan, dan persahabatan kita. Hari Raya Idul Fitri adalah hari penuh kemenangan yang dirayakan dengan maaf, introspeksi diri, dan memulai kembali. Sucikan diri dan bersihkan hati. Mari sambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kerendahan hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!